Assalamualaikum, selamat sore kawan mancing ketemu lagi dengan saya Agus nah di video kali ini saya akan mereview kembali salah satu produk dari pen yaitu pen caos nah ini dia penampakannya japan style sampai ke ujung sampai ke ujung dan sudah menggunakan Fuji SIC nah oke bro saya akan bahas dia lebih detail ini adalah pen caos dengan kode 661 atau panjang 198 one piece bright PE3 maksimal jig 200 gram dia ini tidak menggunakan gimbal hanya busa hepa seperti ini bro hanya busa hepa lalu ada ring hepa lalu busa lagi sedikit japan style ini cukup panjang nih bro nanti kita akan ukur lalu pada japan stylenya dia ada tulis let the beetle begin lalu busa lagi real sheet ini real sheet TCS TCS Fuji Fuji nomor 17 dengan pengunci PSSD nomor 17 juga lalu pen lalu caos slow jigging dan ini sudah menggunakan ring guide Fuji SIC bro sudah menggunakan Fuji SIC nah jumlah ringnya ini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ring dimulai dari KWSG ini kodenya KWSG bro KWSG nomor 12 lalu KWSG nomor 10 lalu KLSG bro KLSG ini single foot single foot KLSG nomor 8 lalu depannya lagi nomor 7 lalu nomor 7 KLSG ya lalu kedepannya ini 1, 2, 3 ini KLSG nomor 6 KLSG nomor 6 lalu tip MNST MNST nomor 6,22 nah oke bro saya akan timbang dia dan saya akan ukur panjang batnya pencaos 661 PE 3 panjang 1,98 kita timbang berikut label 138 gram nah oke bro saya akan ukur batnya panjang batnya dimulai dari ujung ujung bat sampai pertengahan real shift ini panjang ya bro 50 cm ini panjang bro karena emang giginya lah oke bro kita akan bahas dia lebih detail saya akan coba cek dia pencaos pencaos 661 panjang 1,98 PE 3 dengan jig 200 gram ya ini jigging ini jigging banget nih bro dan di pada japan style ini ini enak banget nih buat dikelek kalau kita ngejigkan begitu bro nah untuk cash jig juga ini bisa bro atau speed jig dengan estimasi jignya 40 sampai dengan 80 gram ini bisa bro speed jig ya speed jig jigging vertikal tapi speed cepat gitu loh sama kayak short jig atau cash jig kalau short jig atau cash jig kan dia dilempar bro ini speed jig itu diturunkan saja gitu loh nah tapi kalau untuk slow jig slow jig ini bisa tembus dari 100 sampai dengan 200 gram dengan estimasi kedalaman 80 sampai 150 meter bahkan mungkin di 200 meter ini masih masih bisa bro sampai 200 meter ya nah kalau kita ketemu spot yang lebih dalam mungkin PE nya dikecilin bro pakai PE 2 aja gitu atau PE 1,5 karena kan semakin dalam airnya harus bawa semakin kencang nah jadinya si jig itu kalau PE kita terlalu gede nanti akan ngandongnya jauh gitu jadi action jig nya gak akan sempurna lagi bro dan bahkan biasanya kalau udah seperti itu walaupun dia dihajar gitu itu hukumnya gak bagus gak bagus karena ini lengkungan PE nya ini terlalu jauh gitu loh bro jadi sebaiknya kecilin PE nya gitu nah kalau untuk short jig atau cash jig ini bisa dipakai di 30-50 gram bro ya ini bisa ini 30-50 gram short jig atau cash jig lempar gitu lempar pakai mino juga ini bisa bro mino 30 gram bisa pakai spoon juga ini bisa tapi salt water banget ya laut ya jadi jangan dianggap ini bisa buat main gabusan kurang bro karena kalau pun dipaksakan buat main gabusan ya batnya harus dipotong karena kan gabusan tuh retrip nya beda ya kalau cash jig kan memang ini dimasukin ke kelek kita belum cepat begitu nah dengan tujuan ketika dia di samber ini tertahan bro tertahan dan disini juga tertahan jadi hukapnya itu bagus jadi hukapnya benar-benar nancep tembus gitu kalau gabuskan dia kelihatan nyambar kita bisa bantu gentak gitu kalau cash jig kan gak kelihatan gitu bro nah kalau pakai mino oke pakai spoon pokoknya lur-lur yang cocok buat cash jig lah tapi perkiraan saya jangan sampai di bawah 20 gram kalau 20 gram kayaknya masih bisa bro walaupun udah terlalu ringan gitu kalau di bawah 20 kayaknya emang udah gak masuk banget bro nah kalau untuk joran-joran seperti ini bro saya tidak rekomendasikan untuk kawan-kawan pemilik joran yang seperti ini japanis style begini saya tidak menyarankan untuk dipakai trolling trolling jangan ya bro ya terlalu bahaya disini karena kalau saat kalian trolling ini dimasukin road holder nah pinggirnya ini ngadu sama pinggiran road holder jadi jadi blank blank luka gitu kecuali memang trollingnya itu kalian pegangin kalian pegangin bro atau di pada japanis style ini ditambahkan spiral serat spiral adalah pelindung gitu baru bisa dan itu pun menurut saya jangan lah gitu kalau buat trolling trolling kalaupun memang pengen nyoba ya pegangin aja gitu kalau untuk blank blank kalau untuk pen menurut saya kita gak perlu tanya soal kualitas lah ya karena sepanjang pengalaman mancing saya si pen ini adalah paling pro pabrik pancingan paling jujur kenapa saya bilang paling jujur dia menawarkan kualitas yang sangat sangat melebihi harga yang dia tawarkan gitu dan dia tidak pernah ada embel SW lah apalah baik di reelnya gitu gak ada jadi dia gak neko neko pokoknya reelnya seperti ini dan mayoritas reelnya itu adalah full metal dengan drag drag bisarnya ht100 dan melihat dari itu saya yakin dia membuat joran itu juga harus bisa mengembangi reelnya gitu bro kalau reelnya dia sudah tangguh jorannya juga harus tangguh karena itu kan sejalan bro gitu jalan nah oke bro barang ini ready gak banyak sisa beberapa piece di toko yang model ini ya yang one piece karena memang model ini sangat jarang kita tahu selama ini yang kita tahu kan bat join seperti saudaranya pen detonator pen warmonger pen caos sendiri juga bat join gitu dan itu ada pen caos pen warmonger juga bat join gitu nah ini ada pen warmonger juga pen detonator juga sama bat join gitu nah untuk kawan-kawan yang berminat dengan barang ini kalian boleh hubungi saya disini bro lewat mana transaksinya boleh gitu kalian tenang kami juga tenang bro gitu nah oke cukup sampai disini dulu videonya dan akhir kata assalamualaikum salam kebajikan selamat menikmati